Intro Oke pemirsa sekarang seperti biasa kita membahas kembali asma wal-usna dan asma asmanya Allah Supaya kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Jadi pemirsa hari ini insya Allah kita akan membahas Al-Karim yang mulia ya Bismillahirrahmanirrahim Kita yang ngamalin al-asma wal-husna satu aja kita amalin itu bisa bikin kita masuk surga Kita ngapalin juga bikin kita insya Allah masuk surga Dengan sempurna gitu ya insya Allah gitu Dan Allah subhanahu wa ta'ala ini kan punya nama-namanya ini akan mempengaruhi cara kita juga hidup Dan Al-Karim ini menjadi istimewa juga karena dipasangkan juga kepada Al-Quran Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim Al-Quran yang mulia Memiliki kemuliaan Memiliki kedudukan yang tinggi Memiliki kemudian Kedudukan yang mulia Memiliki kemudian pengajaran yang tinggi Pengajaran yang mulia Al-Quranul Karim Bapak ketika kempen tentang Kenapa sih kita harus ngapalin Al-Quran Supaya kemudian ketika Al-Quran itu ada di hatinya pemirsa semua Begitu Al-Quran nempel jadi mulia Bukan berarti kita gila kemuliaan gitu Gila penghargaan, gila penghormatan Tidak Tapi itulah justru pemberian dari Allah Buat siapa orang yang pengen hidup mulia Lalu kemudian nempel sama Al-Quran Dengan ayatnya, dengan pengamalannya, pengajarannya, dengan prakteknya gitu ya Dengan amal solehnya Maka Al-Quran itu dilekatkan kepada dia Ketika kemudian kita mendawamkan Al-Quran Maka Allah akan memulai proses kekariman kita Kemulian kita dari mulai hulunya Dan Allah akan memakai apa-apa yang diciptakannya Untuk membackup kita supaya kemuliaan itu turun kepada kita Kalau emang harus lewat jalan kekayaan Akan Allah berikan kekayaan itu Tapi kan tidak semua kekayaan bisa mendatakan kemuliaan Kekayaan yang dipakai buat mabok Duit yang dipakai buat mabok Harta yang dipakai buat berlaku jahat Apa mulia? Enggak Kalau kemudian Allah Al-Karim pemirsa Lalu kemudian melihat kita Pantes dipakaikan kemuliaan dari sisi ilmu Maka Allah akan memberikan kita ilmu Lalu jadilah kita orang-orang mulia dengan ilmu kita Tapi Jangan lupa Bisa jadi Allah memberikan ilmu Yang dengan ilmu itu kita malah jadi binasa Kapan ketika ilmu itu dipakai buat jalan-jalan yang tidak berisi kemuliaan Jadi banyak sekali nih jalan supaya kita ketetesan Al-Karim Jadi bukan jadi Al-Karim loh ya Bukan jadi Arohman, bukan jadi Arohman Enggak bakal bisa Tapi ketetesan Bahasa Papa gitu ketetesan Kita ketetesan setetes aja Uh Kemuliaannya udah kayak apa Gitu Makanya kan Bismillahirrahmanirrahim dah gitu Iya kita ketetesan kemuliaan orang gede aja Udah kayak apa coba kakak Kayak misalkan nih Nama kita disebut sama presiden Atau nama kita disebut sama gubernur atau siapa orang gede gitu kan bang Rasanya gimana sih Senang kan Pasti senang Orang mandang gitu juga beda Wah dia kenal nih orang gede orang penting gitu Apalagi ketetesan kemuliaan dari Allah Kita bisa jadi orang gede itu bang Bahkan ketika kita gak tau nih Apa sih jalan yang membuat kita bisa jadi mulia ini apa Kita gak tau Kita gak punya pengetahuan Apa yang bisa membuat kita menjadi mulia Dia panggil aja nama dia Nanti dia yang pakaikan jalan-jalan itu Jadi yang kita gak tau jadi tau Abang misalkan Kakinya dikasih jalan kemuliaan apa Jadi pemain bola terkenal Bisa kan Bisa tangannya Jadi petinju Dia jalan-jalan kemuliaannya apa Kebaikan misalnya Sama siapa aja baik Oh itu mulia Dua jalan yang membuat kita juga menjadi mulia Bekerja dan berusaha Bekerja dan berbisnis Bekerja dan kemudian menjadi entrepreneur Entah itu bekerja Entah itu Pokoknya jalan kemuliaan itu juga ada di jalan nyari duit Jadi dengan kita kemudian nyari duit Kita jadi mulia Sepanjang apa Sepanjang pencarian duit itu Adalah pencarian yang memang Dari dan dengan jalan-jalan juga yang mulia Apalagi sampai kemudian derajat Membagikannya Oh Tambah lagi kemuliaan itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton